Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas dok. Ya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjakan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, keamanan, keselamatan, dan keluangan waktu sehingga kita bisa bertemu di majelis yang mulia ini meskipun kita tidak saling bertatap muka secara langsung, akan tetapi kita difasilitasi oleh teknologi yang mana teknologi dari manusia itu pun tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya, sahabatnya, dan kita ini semoga kita masih istiqomah, komitmen untuk menjadi umat pengikut Nabi Muhammad. Terima kasih. Terima kasih. Karena itu saya beri judul materi malam ini adalah Rahim Sihat, Jika Bakal Generasi Hebat. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa saya di sini selain sebagai dokter kandungan adalah sebagai pengurus dari Bulan Sabit Merah Indonesia Pusat, di mana kalau panitia ini dari BSMI Jogja ya? Betul, Mbak Yudha? Betul, dokter. Dari BSMI Jogja, dokter. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak Celika. Nah, sebagai SPK saya izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu ya, main layangan di perkampungan. Cakep. Segar mengisi hari. Rahim sehat, impian tiap perempuan untuk melahirkan penerus generasi. Cakep. Bunga mawar di tengah taman, indah mekar harum wangi. Rahim sehat jadi harapan. Generasi cerdas, ridho illahi. Insya Allah. Amin. Amin. Slide-nya bisa dilihat ya. Jadi sekarang sudah bukan slide judul lagi ya. Bisa dokter. Ya, Alhamdulillah. Kita langsung saja rahim ya, karena memang temanya malam ini rahim, maka kita langsung membahas ke rahim, baru nanti akan dikembangkan ke apa fungsi rahim, kemudian bagaimana memelihara rahim agar tetap sehat, dan apa gangguan rahim atau penyakit rahim yang perlu kita waspadai ya. Jadi rahim, ini sebetulnya bukan asli bahasa Indonesia, tetapi serapan dari bahasa Arab ya. Mungkin kita baru menyadari. Memang banyak sekali kata-kata atau istilah dari bahasa Indonesia yang mengambil atau menyerap dari bahasa Arab ya. Rahim merupakan salah satu sifat Allah ya, yang artinya maha penyayang. Ini menjadi bukti betapa penyayangnya Allah kepada manusia, yaitu ketika manusia itu baru terbentuk, diberikanlah tempat kepada calon manusia itu berupa tempat yang nyaman dan penuh nutrisi. Jadi rahim itu adalah representasi dari salah satu sifat Allah, maha penyayang. Allah ciptakan rahim itu sebagai tempat yang kokoh dan aman, memberikan perlindungan untuk janin sampai siap untuk dilahirkan. Nah, rahim itu sendiri juga ditempatkan di bagian tubuh kita, dilindungi oleh tulang. Tulang ya, nanti bisa dibaca di surat atoriknya, dilindungi oleh tulang sulbi. Tulang sulbi itu tulang ekor. Tulang ekor itu merupakan bagian dari tulang belakang yang paling ujung, kemudian dari tulang ekor itu meluas menjadi tulang. Tulang, ada tiga tulang yang akhirnya membentuk rongga panggul. Jadi memang rahim itu sendiri sudah kuat, kokoh. Lalu posisinya juga masih dilindungi oleh tulang. Jadi ini adalah kasih sayang Allah untuk memberikan keamanan bagi calon manusia. Nah, diberikan tempat dari janin sampai tumbuh, sampai cukup bulan kehamilan selama sembilan bulan setengah. Dan kemudian siap lahir. Nanti akan kita ikuti, akan kita ikuti tahapan demi tahapan. Nah, ini yang penjelasan dari apa yang tadi saya sampaikan ya. Kalau tadi rahim secara istilah, maka ini rahim secara medis. Rahim secara medis itu adalah sebuah organ. Dia berbentuk buah pir. Silahkan membayangkan buah pir. Atau bisa juga berbentuk seperti alpukat. Atau bisa juga berbentuk seperti bohlam lampu. Yang dia berada di dalam rongga panggul. Posisinya di antara kandung kemih di sebelah depan. Dan rektum atau poros usus atau bagian yang paling ujung dari usus besar itu di sebelah belakangnya. Kemudian rahim itu disanggah oleh empat ligamen. Ligamen itu adalah serabut otot. Apa gunanya? Ini untuk mempertahankan posisinya. Supaya rahim itu tetap berada di tengah, tidak geser meskipun kita sedang berolahraga, meskipun kita sedang bekerja, atau kita sedang berbaring. Dia akan tetap pada posisinya. Seberapa besar ukuran rahim? Itu mirip-mirip buah pir memang. Yaitu pada saat tidak hamil panjangnya 6-7 cm. Dan beratnya hanya 100 gram. Jadi sangat kecil sekali. Atau kalau mau diumpamakan itu, kalau tangan kita menggenggam kayak begini, nah seperti inilah rahim kita. Dengan berat hanya 1 oz. Tetapi dari organ yang cuma segini, itu nanti kalau berisi janin, maka dia bisa melar-melar-melar-melar sampai bahkan janinnya itu seberat 3 kg sampai 4 kg. Betapa besar perubahan yang dialami oleh rahim ini. Kok bisa dibilang kuat? Karena dindingnya ini tebal. Dindingnya tebal namun lentur. Tebal, kuat, namun lentur. Karena itu dia bisa membesar. Tergantung dari isinya. Konstruksinya itu dari apa? Yaitu dari lapisan otot. Lapisan otot itu pun Allah bikin tidak main-main. Yaitu tersusun seperti anyaman. Seperti anyaman begini. Ini anyaman. Gunanya apa anyaman ini? Ini kalau rahim ini hamil, ada bayinya yang besarnya 3 kg itu, terus kemudian bayinya itu lahir, maka rahim itu akan langsung mengkerutkan. Kenapa penting sekali rahim itu mengkerut? Karena di antara anyaman ini ada pembuluh darah. Sehingga kalau dia mengkerutnya begini, merapat begini, maka akan menjepit pembuluh darah, sehingga menyebabkan tidak terjadi perdarahan. Kalau sampai rahimnya ini tidak mau kontraksi, maka yang terjadi adalah rahim itu akan terus ngocor darahnya. Bahkan bisa seperti keran. Nah, lapisan rahim yang bagian dalam ini namanya endometrium. Endometrium itu merupakan lapisan yang lunak, kemudian banyak kelenjarnya, dan banyak pembuluh darahnya. Karena apa? Sehubungan dengan fungsinya sebagai tempat atau lapisan yang akan menerima. Jadi akan menerima hasil pembuahan. Kalau ini endometrium, ini hasil pembuahan, maka akan tertanam di rahim itu. Jadi tempat tertanamnya hasil pembuahan. Karena itu dia harus banyak makanannya. Lalu bagian rahim yang ujungnya itu masuk ke dalam vagina. Ini yang namanya leher rahim atau cervix, yang merupakan pintu jalan lahir. Di bagian atas bersambung dengan dua buah saluran telur. Nanti kita lihat gambarnya saja biar gampang. Nah, seperti ini. Nah, ini saja dulu ya. Jadi kalau tadi saya bilang dia seperti buah per itu adalah ini. Kemudian inilah lapisan otot yang tebal itu. Ini lapisan otot yang tebal. Dan lapisan bagian dalamnya, garis hitam ini adalah lapisan endometrium. Lalu segitiga yang berwarna merah ini adalah rongga rahim. Rongga rahim ini yang nantinya merupakan wadah dari janin. Sampai dia berkembang dari ukuran sebutir beras sampai sebesar bayi ukuran 3-4 kilo. Lalu yang saya bilang tadi ujungnya rahim, yaitu ini ya. Ini ujung rahim ini masuk ke dalam vagina. Ini vagina. Terkadang banyak juga ibu hamil yang nanya kepada saya ketika saya minta untuk melakukan pengobatan untuk masuk ke dalam vagina. Mereka itu takut. Apa yang ditakutkan? Karena nanti kalau saya masuk terlalu dalam nanti nyampe kemana. Jadi nggak nyampe kemana-mana, nanti akan mentok. Nanti akan mentok ketemu mulut rahim ini. Jadi jangan takut. Terus bagian atas yang tadi saya bilang bersambung dengan dua saluran telur. Ini kiri dan kanan. Dan saluran telur itu nanti ujungnya berupa rumbay-rumbay seperti ini. Atau bahkan bisa kita umpamakan sebagai tangan. Kenapa kok begini? Karena di dekatnya ada indung telur, dua buah. Indung telur inilah yang memproduksi sel telur dan dilepaskan pada setiap bulan. Setiap bulan melepaskan satu butir sel telur. Dan itu ganti-gantian kiri-kanan, kiri-kanan begini. Kalau sel telur ini sudah lepas, maka langsung ditangkep oleh ini namanya Vimbrie. Jadi nanti kalau waktunya masa subur, waktunya ovulasi, organ ini mendekat, kemudian mencekap. Jadi seperti begini. Ini indung telur, ovarium. Terus kemudian Vimbrie yang ini bagian dari saluran telur, dia akan begini. Sehingga sel telur yang terlepas tadi langsung masuk ke sini. Sementara itu, kalau terjadi hubungan suami-istri, maka dari vagina sini akan masuklah sperma yang berjuta-juta banyaknya. Banyak sekali, tetapi di sepanjang perjalanan ini akan banyak yang mati. Akan banyak yang mati sampai akhirnya dia akan bertemu dengan sel telur di sini, di saluran telur. Kalau dari pas dikeluarkan itu berjuta-juta, puluhan juta, maka ketika bertemu dengan sel telur itu hanya tinggal ratusan ribu saja atau bahkan hanya puluhan ribu. Ini Allah kasih dua buah saluran telur. Nah, kalau gambar yang ini adalah untuk menunjukkan posisi rahim di antara organ-organ tubuh kita. Yang rahim itu adalah yang tengah ini. Yang tengah, ini perut, dan ini punggung. Ini ada tulang belakang, berarti ini punggung. Nah, di depan berbatasan langsung dengan kandung kemih. Di belakang berbatasan langsung dengan usus besar atau rektum. Dan masing-masing ini punya muara. Punya muara. Kalau kandung kemih, muaranya adalah saluran kemih, tempat kita buang air kecil. Kalau rahim ini muaranya adalah vagina. Tempat haid, tempat hubungan, dan tempat melahirkan. Ini dari sini. Di belakang ini muaranya ke anus untuk buang air besar. Jadi, untuk seorang wanita itu ada tiga buah saluran. Yaitu pertama saluran air seni, kemudian vagina, dan anus. Ini apa? Ini adalah potongan melintang dari tulang kemaluan. Di mana letaknya tulang kemaluan? Silahkan menyusuri dari pusar terus ke bawah. Dari pusar dirabah saja kan perut itu. Terus ke bawah nanti kita akan merabah tulang. Nah, itulah tulang kemaluan ini. Jadi, ini dilindungi oleh tulang kemaluan. Jadi, tulang kemaluan itu untuk melindungi alat-alat ini yang sangat vital, tapi juga bisa kena trauma. Jadi, dilindungi. Jadi, seperti itu rahim. Nah, ini kalau rahim itu kita lihat secara anatomi. Rahim tadi kan sudah saya katakan bahwa dia itu otot. Otot yang sangat tebal. Kita lihat ini. Otot yang sangat tebal terdiri dari serabut-serabut berlapis-lapis. Ini lapisan ini kalau kita perbesar lagi baru nanti yang berupa anjaman seperti ini. Ini ovarium, indung telur yang menghasilkan sel telur. Ini tadi saluran telur dengan fimbria. Ini posisi mencekap seperti ini. Kalau sedang tersiasi, maka dia mencekap begini. Sehingga sel telur yang terlepas itu akan langsung ditangkap. Dan rahim itu harus terjamin nutrisinya berupa pembuluh darah. Ini pembuluh darah yang masuk ke dalam rahim. Dari kiri dan kanan. Semua larinya ke sini. Sehingga kita bisa paham kalau terjadi perdarahan habis melahirkan, maka itu perdaraan yang sangat hebat. Di bawah ini adalah vagina. Ini vagina. Ini adalah lipatan-lipatan di dalam vagina. Di mana kalau sudah sering melahirkan, terkadang lipatan-lipatan ini ada yang menggelambir. Ini namanya ruge. Kenapa kalau Allah bikin seperti ini, nggak polos aja licin, ini gunanya supaya bisa melar. Kalau berlipat-berlipat itu nanti bisa mulur. Tapi kalau sudah licin begini, daya mulurnya akan sedikit. Memang rahim itu adanya sejak kapan? Berarti sejak jalan. Dan itu berjenis kelamin perempuan, maka akan terjadilah, terbentuklah rahim. Ini ketika bayi seperti ini, tambah besar ini remaja. Ini remaja lebih besar. Ini ketika bayi belum indung telurnya masih ini, masih gepeng kayak begini ya. Kemudian remaja sudah mulai numbuh, nah ini dewasa. Dewasa sudah berfungsi. Mulai remaja nanti balik sudah berfungsi dia dengan mengeluarkan sel terut dan terjadilah haid dari sini. Ini kalau dilihat dari samping. Bagaimana jadinya pembuahan? Tadi sebagian sudah saya ceritakan ya. Bahwa ketika masa subur, maka terjadilah atau terlepaslah sebutir sel telur dari indung telur ini. Kemudian sel telur ini langsung masuk ke saluran telur. Sementara itu kalau ada sperma, dia dari vagina di samping sini, dia jalan, masuk, nah ketemu di sini, terjadilah pembuahan. Lalu ketika terjadi pembuahan, maka menyatu dan kemudian membelah diri. Sambil membelah diri, sambil jalan. Sambil membelah diri, sambil jalan, masuk ke dalam rongga rahim dan tertancap di lapisan endometrium ini. Ini dikatakan hari ketujuh dari masa subur. Jadi ini belum, si wanitanya belum tahu kalau dia hamil ya, karena belum haid. Nah lalu ketika di sini baru berkembang, ini mulai terbentuk embryo ya. Jadi begitu. Nah apa yang terjadi? Ini adalah sel telur ya. Ini adalah sel telur, memang kalau dibandingkan dengan sperma, jauh lebih besar sel telur ya. Yang terjadi adalah sel sperma yang tadinya jutaan, lalu masuk ke saluran telur, banyak yang mati berguguran sepanjang jalan. Ketika sampai ketemu dinding sel telur ini, maka dia jumlahnya tinggal ratusan ribu atau puluhan ribu. Lalu ada satu buah sel sperma yang berhasil menembus dinding saluran telur. Satu buah, nah ini seperti ini ya. Ini adalah peristiwa pembuahan, yaitu fertilisasi. Ini sel telur. Sebetulnya ini, dinding ini namanya corona radiata. Kenapa corona atau mahkota? Karena di ini ada njerahut, njerahutnya seperti ini itu seperti mahkotanya. Tetapi corona radiata itu adalah lapisan yang sulit ditembus. Tapi kok ada yang bisa nembus? Iya. Jadi ini menunjukkan kekuasaan atau kebesaran Allah. Ada satu sperma yang bisa nembus. Kok bisa dia kena apa? Bukan sperma yang lain. Ternyata ada reaksi kimia. Ada sinyal-sinyal kimia di mana akhirnya ada yang cocok. Akhirnya dia bisa nembus. Dan begitu ketembus satu, maka otomatis seluruh dinding ini langsung menutup sehingga menutup kemungkinan untuk sperma yang lain ikutan nembus. Bayangkan sekarang kalau yang nembus sepuluh gitu kan anaknya jadi sepuluh gitu. Begitulah Allah mengaturnya ya. Mengaturnya begitu ya. Jadi ketika satu sudah masuk otomatis ini menutup ya. Dan mulailah terjadilah peristiwa pembelahan sel. Allahu Akbar ya. Kalau kita lihat ternyata maka peristiwa kehamilan itu adalah peristiwa yang sangat mengagumkan, mencengangkan karena dari ratusan ribu sperma yang jadi cuma satu. Berarti itu kalau pakai teori probabilitas maka janin atau bahkan kita ini ya. Kita ini dulunya adalah sang pemenang dari ratusan ribu sel sperma. Dan lagi ya. Nah kita kembali dulu ke sini. Sel telur ketika dia sudah terlepas ya. Nah ini ya. Ini ketika sel telur ini sudah terlepas maka dia hanya hidup 24 jam. Dia hanya hidup 24 jam. Sesudah itu kalau nggak ketemu sperma ya mati. Tapi sperma ini bisa hidup 3 kali 24 jam untuk sperma yang sehat yang berada di dalam saluran wanita yang sehat. Jadi probabilitasnya 1 dari ratusan ribu. Sekarang kita memasuki masa kehamilan ya. Tadi kan, nih disini kan dibilang tuh ya. Nah ini ya. Implantasi terjadi pada hari ketujuh kan. Si wanita ini belum tahu kalau dia hamil ya. Dia baru tahu atau baru sadar ketika pada hari haidnya kok ternyata nggak datang haidnya. Dan itu pun nggak langsung. Biasanya nunggu 3 hari, 4 hari. Eh iya bener nggak haid tuh. Ayo kita tespek. Nah kan gitu kan. Nah ketika tespek positif baru dia tahu bahwa dia itu hamil. Sementara itu ya sementara itu ini disini sudah berkembang. Karena itu kita itu tidak tahu kapan mulainya hamil. maka diambil untuk rumus menghitung usia kehamilan itu pakai hari haid. Nah mulailah berkembang hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan. Si janin ini terus bertumbuh. Biasanya kalau 4 minggu ini kalau dari USG belum baru kelihatan kantong. Belum kelihatan janin. Nanti 6 minggu, 7 minggu mulai kelihatan dan mulai kelihatan denyut jantungnya. 8 minggu ini biasanya 6-7 minggu itu 1 cm ya. Sebutir beras. Saya bilang ini 12 minggu. Ini sudah bergerak. Di 8 minggu ini sudah bergerak. Sampai terus tumbuh-tumbuh-tumbuh. Akhirnya pada 38-41 minggu. si janin ini siap untuk dilahirkan. Ini yang namanya janin cukup bulan. Nah kita sekarang masuk ke peristiwa persalinan. Ini semua melibatkan rahim ya. Nah kita lihat ini kan rahim ya. Ini rahim masih kecil. 6-7 cm ya. Ini menunjukkan bahwa dinding rahim ini lentur ya. Dari segini kok bisa jadi gede ya. Nggak terasa ya. Karena dia dindingnya lentur ya. Bukan kaku seperti kardus atau seperti kotak kayu begitu ya. Nah ketika persalinan itu pun rahim bekerja keras ya. Rahim bekerja keras dia berkontraksi ya. Berkontraksi untuk mendorong janin ini ke luar dan kemudian sambil membuka mulut rahim ini ya. Kenapa kok pembukaan mulut rahim itu penting? Karena kita lihat di sini ya. Mulut rahim kan ini nih. Ini mulut rahim nih ya. Nah ini harus kuat dia menahan. Kalau dia nggak menahan dengan kuat ya keluar kan. Ada yang namanya persalinan prematur ya. Kenapa yang satu bisa lewat bulan, yang satu baru 7 bulan sudah lahir itu adalah peran dari mulut rahim ini. Jadi mulut rahim ini memang harus kuat karena karena dia menjaga supaya nggak keluar buah kehamilan itu. Karena itu di dalam istilah medus juga disebut dengan os cervix ya. Artinya os itu tulang ya. Jadi saking dia kuatnya itu seperti tulang. Meskipun sebetulnya dia itu nggak ada tulangnya. Tapi lapisan apa, ligamen yang sangat kuat. Nah kemudian ini mulailah proses persalinan, perlahan-lahan mulut rahim ini membuka ya. Membuka nah sampai akhirnya disertai dengan kontraksi yang secara teratur, hilang timbul-hilang timbul, janin perlahan-lahan turun, kemudian mulut rahim membuka, akhirnya lahirlah kepala dan badan seluruhnya. Nah setelah janin keluar maka rahim ini kan kosong. Kosong terjadilah kayak kolaps begitu sehingga ini menyebabkan hari-hari terlepas. Dan mulailah kontraksi yang tadi saya bilang, seraput-seraput ototnya anyaman begini itu menjepit pembuluh darah. Nah setelah setelah selesai persalinan masuklah ke masa nifas. Masa nifas itu berlangsung selama lebih kurang atau rata-rata 6 bekan atau 40 hari. Dan tidak ada minimalnya. Jadi artinya ada orang yang nifasnya 10 hari, ada yang 20, 30. rata-rata 40 atau 6 pekan itu 42 hari. Ini darah nifas ini bergradasi darah nifas ini bergradasi dari merah, coklat tua, coklat muda, kuning, putih. Kalau ternyata di tengah-tengah ketika sudah sampai coklat tua tiba-tiba merah lagi terus nah di ati itu mungkin perdarahan masa perjalinan. atau kalau misalnya sudah sampai putih tiba-tiba keluar merah lagi mungkin itu haid. Jadi ini gradasi yang memang sudah begini pakemnya SOP-nya itu gradasinya darah nifas seperti ini. Apa gunanya nifas? Itu adalah masa pembersihan dan pengecilan rahim. Jadi rahim itu tidak tiba-tiba rup langsung kembali ke 6-7 cm enggak dia mengecilnya itu bertahap baru kembali awal itu setelah 6 pekan. Apa yang harus kita lakukan pada masa nifas yaitu kita harus makan bergisi yang tinggi protein cukup minum cukup istirahat. Jadi tidak ada ibu nifas itu yang dipantang tidak boleh makan daging tidak boleh makan ikan tidak boleh makan telur atau hanya boleh makan putihan saja itu tidak begitu tidak betul terus ibu nifas itu harus cukup istirahat untuk pemulihan untuk mengembalikan kondisi tubuhnya jadi tidak ada misalnya ibu nifas tidak boleh tidur siang hari tidak boleh tidur di pagi hari pamali kualat nanti darah putihnya naik ke mata itu tidak betul nah tidak bahaya di masa nifas tadi saya sudah katakan kan kalau tiba-tiba yang darahnya tadinya sudah coklat kok tiba-tiba keluar darah seger merah nah itu bahaya itu berarti perdarahan pasca persalinan bukan nifas lagi atau kalau darah nifasnya itu berbau pusuk perutnya sakit kadang ada demam nah ini berarti infeksi ya atau kalau masa nifas sudah tapi ternyata kakinya tiba-tiba bengkak sakit kepala pandangan blur ya atau ada kilatan-kilatan putih-putih gitu ya atau pandangan kabur ya maka itu berbahaya ini mungkin pre-eklampsia atau keracunan kehamilan pada masa nifas ya atau kalau kan ibu nifas ini kan menyusui ya payudaranya bengkak demam ya putingnya lecet kadang berdarah ya kadang diketia ada pembesaran kelenjar nah ini bahaya ini infeksi payudara ya itu adalah tanda bahaya yang harus diingat ya harus diketahui atau harus menjadi warning alarm bahwa saya harus datang ke tenaga tersehatan ya untuk berkonsultasi ya bisa dibiarkan saja ya nah bagaimana supaya kita itu sehat di masa nifas kita harus makan sehat terutama protein terus kemudian minum tidak boleh kurang dari dua liter karena kita itu menyusui dan asi itu bahan dasarnya kan air jadi tubuh itu harus airnya harus ekstra ya kemudian harus bergerak jangan kalau habis melahirkan diam saja enggak berani gerak bahkan ada yang kakinya diikat ya itu tidak kita itu harus bergerak supaya peredaran darah sirkulasi itu lancar dan menjaga kebersihan alat kelamin kalaupun ternyata ada jahitan kemudian merasa nyeri itu bukan kendala atau halangan untuk menjaga kebersihan jadi tetap saja akan tetapi sambil mengamati apakah ada tanda-tanda infeksi dan jangan lupa asi eksklusif jangan ibunya asinya belum keluar terus anak dikasih susu formula ingatlah bahwa 99,9% dari ibu lahiran itu pasti akan keluar asi hanya saja tidak ada yang cepat ada yang lambat karena itu Allah sudah membekali bayi yang baru lahir itu dengan cairan sehingga dia tidak membutuhkan cairan tambahan bisa sampai 3x24 jam jadi jangan gelisah jangan panik kalau asi belum keluar di hari pertama lahiran atau bahkan ada yang hari kedua atau hari ketiga baru ada asinya itu normal tetapi si bayi ini tetap harus nyedot tetap harus nyedot dia nyedot kosong tidak apa-apa karena justru dengan menyedot itu akan merupakan stimulasi bagi payudara untuk mengeluarkan asi nah sekarang itu sudah selesai kan tugasnya rahim sudah selesai dia kembali mengecil sampai di 6 pekan pasca melahirkan dia sudah kembali normal sekarang saya akan kembali lagi ke awal usia reproduksi sehat usia reproduksi sehat itu umur berapa sih dan apa yang dimaksud dengan usia reproduksi sehat usia reproduksi sehat itu adalah usia di mana untuk hamil dan melahirkan itu merupakan komplikasinya terendah umur berapa itu yaitu umur 20 sampai 35 tahun karena itu kita harus memanfaatkan masa kurun waktu itu untuk hamil dan melahirkan ya kita memanfaatkan waktu emas tersebut oh gitu ya dok berarti kan ini 15 tahun berarti saya punya anak 15 ya bisa begitu tapi ya jangan begitu gitu ya tetap perhatikan jarak antar kelahiran karena tubuh seorang wanita itu juga perlu apa penuh waktu ya untuk pulih untuk memulihkan kesehatannya ya dan usia dan di samping itu kan kita juga memberikan asih ya itu Islam sudah mengatur seperti itu nah usia menikah menurut undang-undang perkawinan itu 19 tahun ya tadinya ini yang angka 19 sebelum direvisi itu 16 sebetulnya nah di dalam medis itu ada istilah kalau kehamilannya terlalu muda di bawah 16 istilahnya primi muda dan sebaliknya kalau kehamilan pertama di usia lebih dari 35 tahun maka dia sebutannya primi tua dua-duanya ini baik muda maupun tua merupakan kehamilan risiko tinggi ya jadi harus mendapatkan perhatian khusus ya nah ini kehamilan dan peselian di luar kriteria reproduksi sehat masih dimungkinkan ya bukan berarti ini kalau sudah umur 36 nggak bisa hamil atau nggak bisa lahiran tetap bisa cuma harus lebih waspada lebih disiplin kontrolnya dan lebih menjaga kesehatan nah apa sekarang faktor yang mempengaruhi kesehatan rahim ya nah kelainan rahim ya itu ada tiga yang ini saya ambil yang paling banyak aja ya yang paling banyak yang paling sering dijumpai meskipun sebetulnya jarang juga tapi dari yang jarang itu yang paling sering ya itu ada kelainan bentuk rahim ya mungkin rahimnya itu ada sekatnya atau rahimnya itu bentuknya seperti tanduk ya atau bahkan rahimnya itu dua ya tapi vaginanya satu ada yang kayak begitu ya itu kelainan bentuk rahim ada lagi yang rahimnya itu nggak ada ya Masya Allah itu Maha Besar Allah Maha Kuasa ya ada kelainan yang setelah diperiksa ternyata nggak punya rahim tahunya dari mana tahunya dari tidak haid ya dari tidak haid sampai umur 16 17 18 ya kok nggak haid kontrol ke dokter kok ternyata rahimnya tidak ada tapi vaginanya ada ya atau bisa juga rahim ada vagina ada tetapi ternyata selaput darahnya ini tidak ada lubangnya ya sehingga darah haid nggak bisa keluar dia ngumpul ini gejalanya juga tidak haid ya tidak haid tapi kok setiap bulan perutnya sakit tapi kok nggak haid haid terus akhirnya ke dokter baru disitu ketahuan bahwa ternyata selaput darahnya nutup dibalik selaput darah yang nutup itu sudah berkumpul darah haid bertahun-tahun misalnya dia baru sadar kok umur 18 belum haid padahal seharusnya dia sudah haid semenjak umur 13 jadi darah haid 5 tahun itu ngumpul jadi biasanya kayak begini ini lebih mudah lebih mudah penanganannya tinggal bikin lubang di selaput darahnya maka keluarlah kumpulan darah haid yang bertahun-tahun itu lalu penyakit rahim penyakit rahim itu sebetulnya rahimnya ada vagina ada semua ada tapi ternyata ada penyakitnya ini yang paling banyak juga mioma uteri itu tumor jinnah rahim adenomyoma Endometriosis itu endometriosis, yaitu adanya sel-sel dari lapisan endometrium, tapi dia menyusuk ke sela-sela otot rahim. Kemudian hiperplasia endometrium ini adalah lapisan endometrium yang tebalnya, terlalu tebal, ngelebihi normal, hiperplasia endometrium. Endometritis itu infeksi dari lapisan endometrium. Polip itu tumor cina juga, tetapi beda dengan mioma ya. Kalau mioma ini padat, kalau polip ini agak lunak, keganasan ini adalah kanker. Jadi kanker itu ada kanker rahim, ada kanker mulut rahim. Ada lagi kanker indung telur, jadi semua bagian tubuh kita itu bisa menjadi kanker ya. Nah, saya jelaskan, mungkin ada beberapa saja yang saya jelaskan ya. Jadi mioma uteri yang tadi saya bilang merupakan tumor cina dari rahim itu seperti ini. Ini miom ya. Dia kadang ada yang besar, ada yang agak kecil, ada yang kecil, ada yang dia berada di dalam dinding rahim, ada yang bertangkai, ini tangkainya dia keluar rahim, ada yang di daerah mulut rahim ya. Bisa kecil, bisa satu tapi gede ada. Kalau yang ini kecil-kecil banyak ya. Apa akibatnya dia ini menyebabkan haid itu memanjang ya. Bisa haid sampai dua minggu ya. Atau haidnya normal seminggu tapi darahnya banyak sekali, dua jam sekali ganti ya. Bisa begitu atau bisa juga nyeri haid. Dan bisa menyebabkan kesulitan hamil. Obatnya apa ya? Dioperasi, diambilin nih satu-satu nih tumornya ya. Ini kan gambar nih kalau sungguhan kayak begini, ini saya ambil sendiri nih. Ini semua adalah miom, itu benjol-benjol mirip kayak yang digambarkan, kayak gitu ya. Nih, miom ini seperti apa? Seperti bakso, karena dalamnya itu otot ya. Nah, kalau adenomyosis, adenomyosis itu sebetulnya endometriosis. Apa sih itu? Yaitu sel-sel endometrium yang tumbuh di luar rongga rahim. Kalau adenomyosis itu adalah sel-sel endometrium yang masuk ke dalam otot rahim. Berhubung sel endometrium itu setiap bulan rontok menjadi darah haid. Maka sel-sel yang masuk ke dalam otot rahim itu juga begitu. Dia mengeluarkan darah. Ini membuat nyeri haid. Kayak begini, ini membuat nyeri haid. Membuat nyeri haid, nyeri pas hubungan, dan pembesaran rahim yang tidak normal. Kalau normal kayak begini, mulus ya. Warnanya baku, so mungkin. Kalau yang ini yang ada adenomyosisnya. Nah, penebalan dinding rahim itu, dinding rahim yang paling dalam, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Lapisan endometrium ternyata dia tebalnya melebihi normal. Ini normalnya kayak begini kan. Biasanya hanya 6-7 mili saja tebalnya. Tapi yang ini bisa tebal, kadang bisa 20 mili. Nah, ini menyebabkan darah haid yang tidak selesai-selesai. Tapi biasanya akibat dari ketidakseimbangan hormon. Kalau endometritis itu infeksi. Jadi lapisan ini mengalami infeksi. Ini biasanya pada saat persalinan. Nah, ini yang tadi tanda bahaya di masa nifas. Demam, nyeri perut, keluar cairan, bau pusuk, darahnya berbau. Seperti itu ya. Polip itu sama. Kayak dia sejenis tumor juga. Tetapi lebih lunak dan biasanya dia di mulut rahim. Kalau ini mulut rahim, ternyata ini ada polipnya. Ini berasal dari sel-sel permukaan cervix ya. Umumnya jinak. Biasanya dia ini gejalanya berdarah sedikit-sedikit ya. Kadang habis hubungan berdarah. Atau sudah selesai hari-hari tiba-tiba enggak ada apa-apa flek ya. Obatnya apa? Diangkat polipnya. Nah, kalau kanker itu, kanker rahim itu kanker yang di badan rahim. Tapi yang lebih sering lagi adalah kanker mulut rahim. Ini kanker cervix. Mungkin sudah pada dengar ya. Kanker cervix. Yang bisa dideteksi dini ya. Dengan pemeriksaan Tapsmir atau IVA. Dan ada vaksinnya. Karena kanker cervix ini disebabkan oleh virusnya. Yang divaksin itu yang virusnya. Kalau kanker rahim itu umumnya wanita di atas 40. Biasanya gemuk. Yang gemuk. Nah, tadi ngomong-ngomong vaksin, maka saya lanjutkan saja ke vaksin HPV atau anti-kanker cervix. Yaitu vaksin untuk mencegah infeksi human papilloma virus. Di mana virus ini adalah yang menyebabkan kanker cervix. Sekarang, vaksin ini diberikan secara nasional. Diberikan kepada anak-anak SD kelas 4 dan 5 atau 5 dan 6. Tapi pada umumnya 4 dan 5. Ternyata, vaksinasi ini makin mudah divaksin, makin efektif. Standar normal itu ngasihnya 3 kali pemberian vaksin. Tetapi kalau yang program nasional untuk anak SD ini 2 kali. Kelas 4 sekali, kelas 5 sekali. Nah, ini adalah vaksin anti-kanker cervix. Jadi, dia itu mencegah infeksi human papilloma virus. Ini tipe yang paling banyak bikin kanker cervix itu. Ini 2 ini ya, 16-18. Ada lagi vaksin yang mencegah 4. Selain 16-18, dia mencegah virus 6, tipe 6 dan tipe 11. Ini khususnya yang menyebabkan kutil kelamin atau penyakit jenggir ayam. Nah, yang terbaru itu vaksin yang mencegah 9 tipe. 9 tipe, 16-18 yang untuk kanker cervix. 6-11 untuk jenggir ayam. Dan yang lain, 31, 33, 45, 55, 258 itu untuk yang tipe-tipe lainnya. Nah, sudah mendekati penghutung acara. Sudah nikah, sudah siap-siap. Sudah nikah, tapi kok belum-belum hamil. Kapan harus ke dokter? Ke dokter apabila sudah nikah 1 tahun. Dan serumah. Harus serumah. Jangan suaminya atau istrinya di luar negeri, pasangannya di Indonesia kok belum hamil juga dong. Dan hubungan suami-istri teratur. Jadi sudah nikah 2 tahun, tapi 2 tahunnya itu pakai KB. Itu nggak memenuhi syarat. Syaratnya kalau nggak pakai apapun, serumah hubungan suami-istri teratur. Dan sudah setahun nikah, belum hamil. Nah, segera ke dokter. Makin muda, usia istri, makin bagus. Nah, ini sebagai take home message-nya. Rahim mempunyai kedudukan dan fungsi yang mulia. Rahim sehat adalah hasil dari tubuh yang sehat. Dan dampaknya insya Allah kehamilan yang sehat. Karena itu kita harus belajar benar-benar seperti sekarang ini. Fungsi dan posisi rahim. Pahami juga gejala-gejala yang tidak normal, yang berkaitan dengan rahim. Haid itu sangat erat hubungannya dengan rahim. Ini harus kita pelajari juga. Dan jauhilah perilaku dan kaya hidup yang merusak rahim. Demikian saya akhiri. Semoga bermanfaat. Adanya kebenaran itu semua dari Allah. Dan kesalahan itu datangnya dari saya. Untuk itu saya mohon maaf dan beristihbar. Bilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.